Putusan Mahkamah Agung, M.A. soal syarat pusia calon kepala daerah disebut syarat kepentingan politik demi memuluskan langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, K.S. Sang Pangarep untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta. Namun sejumlah partai politik menampik tudingan tersebut, seraya menegaskan putusan ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk punjuk gigi dalam dunia politik. Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Brin, Aisah Putri Budiarti mengatakan putusan M.A. itu membuka pintu bagi K.S. Sang yang baru akan berumur 30 tahun pada Desember mendatang untuk menjalankan diri dalam pilkada tingkat provinsi. Selain karena umur, alasan kecurigaan lain adalah kenapa harus direvisi saat ini, saat proses pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan, tengah berlangsung dan kenapa perubahannya lewat jalur-jalur potong kompas, kata Aisah saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat 31.05. M.A. mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota, kabupaten, terhitung sejak penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September tahun 2024 menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih yang kemungkinan akan berlangsung pada awal tahun 2025. Selain kecurigaan itu, pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik penalaran hukum dalam putusan MA yang menurutnya tidak wajar dan bahkan sudah keluar dari tugas konstitusional MA. Adapun, Presiden Jokowi dan kakak K.E. Sang yang menjadi wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, enggan berkomentar banyak tentang putusan MA tersebut. Dalam beberapa waktu belakangan nama K.E. Sang kerap muncul sebagai calon kepala daerah, mulai dari Pilkada Kota Depok, Kota Bekasi, hingga DKI Jakarta, terhanyar terlihat dalam unggahan di Instagram milik politisi Gerindra Sufni Dasko Ahmad yang menyandingkan keponakan Prabowo Subianto, yaitu Budi Satrio Jiwandono dengan K.E. Sang Pangarep sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.